Intro Hai semuanya, bertemu lagi dengan Miss Risha Pada pembelajaran kali ini Kita akan belajar tentang tari kreasi daerah Namun sebelumnya, kalian masih ingatkan dengan pola lantai? Ya, pola lantai merupakan suatu pola imajinatif yang ditarikan oleh penari Nah, pola lantai ada lima Ada vertikal, horizontal, diagonal, lingkaran, dan zigzag Pola lantai dalam tarian dapat membuat tarian menjadi lebih indah dan menarik Miss Risha akan memperkenalkan kepada kalian Tarian Tortor yang terdapat pada halaman 51 sampai halaman 53 pada buku tematik tema B Tari Tortor merupakan salah satu tari tradisional yang berasal dari Sumatera Utara Tari Tortor diiringi oleh musik khas yang dinamakan musik gondang Seperti apa gerakan tari Tortor dan musiknya? Yuk kita lihat videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, bagaimana gerakan tari Tortor? Mudah bukan? Selain tari tortor, kita juga dapat menarikan tari kreasi daerah lainnya sesuai dengan pola lantai yang kita inginkan Mrisya akan memberikan tugas keterampilan kepada kalian untuk mempraktikan tari kreasi daerah yang akan Mrisya tarikan Disimak dulu ya videonya Terima kasih telah menonton Hey 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 Melihat contoh gerakan pertamanya seperti ini ya Dan ini contoh gerakan kedua Lalu yang terakhir ini adalah contoh gerakan ketiga Nanti kalian praktikan di rumah Musiknya akan miskirimkan melalui whatsapp kepada guru kelas kalian Setelah kalian menarikan silahkan kirim kembali video tersebut Melalui kuintal ataupun whatsapp guru kelas Atau bisa juga melalui whatsapp ke Miss Risha Sampai disini pertemuan dengan Miss Risha pada video pembelajaran hari ini Semoga kalian selalu sehat dan bahagia Sampai berjumpa Bye Thank you great nam Jangan lupa like, share dan subscribe